Halo semuanya Assalamualaikum Jumpa lagi bersama aku Dapur Umi Gaida Hari ini aku mau sharing 3 resep sambusa terbaik, terpopuler, terenak, terguri di bulan puasa Sambusa Arab isi ayam dan juga isi keju dan juga isi kentang ya sambusa india tentunya semuanya sama-sama enak dan gurih, nah bagi teman-teman yang mau tau masak, disimak video resep sambusa yang terbaik di bulan puasa, yang pertama adalah sambusa isi keju dulu ya ini ada tepung terigu 2 gelas ukuran gelas 250 ml kemudian tepung maizena 1 sendok makan kemudian garam, setengah sendok teh dan ini ada gula pasir, 1 sendok makan susu bubuk, 2 sendok makan kemudian ada air 175 ml airnya air biasa ya air dingin bukan air hangat kemudian tuangkan airnya sedikit demi sedikit sambil diuleni atau diaduk-aduk dulu ya lalu tambahkan margarin atau butter 1,5 sendok makan ya untuk butter merek apa aja bebas ya atau margarin gitu ya teman-teman kemudian diuleni diaduk-aduk dulu dan diuleni disini diuleni nya 3 menitan saja ya teman-teman jangan lama-lama karena ini mah bukan roti kalau merasa lengket bisa tambahkan tepung sedikit saja biar tidak lengket di tangan kita ya tidak rametek gitu aduk-aduk dulu lalu uleni ya cara uleni nya kayak membuat roti ya kayak nyuci baju gitu sebentar aja supaya si adonan tercampur aja ya nah ini udah tercampur kalis lalu simpan lagi di baskom ditutup dan diamkan selama setengah jam kita lihat setelah setengah jam adonan sudah lentur-selentur-lenturnya lalu adonannya akan saya bagi-bagi menjadi beberapa bagian sesuai selera untuk ukuran meyah sesuai takaran masing-masing aja mau kecil mau besar gitu kalau aku mah ini kira-kira 20 graman ya lalu adonannya digilas seperti ini bulat ya tipis-tipis bulat bulat gitu nya teman-teman terus dikasih isian di tengahnya bebas untuk isian mah aku mah pakai keju cedar ya sama keju pita lalu ditekan-tekan pinggirannya dan diperapihkan seperti ini dengan pisau kemudian kita akan bentuk ya disini aku gak pakai cetakan cuma dilipat-lipat aja dengan tangan seperti ini nah kayak gini teman-teman gampang sekali ada bentuknya yang gepeng juga boleh kalau mau pakai cetakan juga boleh ya sesuai selera nah kalau sudah selesai semuanya kita tentunya akan panaskan minyaknya ya ini aku goreng dengan minyak yang tidak terlalu panas ya sedang-sedang saja minyaknya ya kita goreng satu persatu lalu dibulak-balik biar sabusannya tidak tutung ya tidak gosong maksud saya kalau warnanya sudah kecoklatan atau keemasan bisa diangkat soalnya kalau dibiarkan nanti tutung hideng teman-teman kalau sudah selesai mah kita angkat ya dan hidangkan buat menu buka puasa hmm endul pisang ini teman-teman wajib cobain ya itu renyah banget di luar dan empuk di dalam untuk isian mebebas kalau aku pakai keju cedar dan ini ada bagnones atau seledri dan juga keju pita endul serendul pokonama teman-teman wajib coba ya cocok banget buat menu tajil selamat mencoba ya semoga teman-teman suka menu sambusa terbaik di bulan Ramadan yang kedua yaitu sambusa Arab dengan isi daging ayam ini mandul pisang teman-teman ini mandul pisang teman-teman ini mandul pisang teman-teman ini mandul pisang teman-teman dan ini teksturnya lembut empuk banget luar dalam karena aku tambahkan ragi ya ini gurih banget dan orang Arab itu sangat suka banget oke kita langsung aja kita ke bahan-bahannya disini aku pakai 4 gelas terigu ukuran gelas 250 ml kemudian ada gula pasir 1 sendok makan susu bubuk 2 sendok makan dan ragi setengah sendok teh jangan banyak-banyak ya dan baking powder setengah sendok teh dan juga ada minyak sayu sebanyak 3 sendok makan mau pakai butter juga boleh ya kalau mau butter silahkan dicairkan dulu untuk airnya saya memakai 300 ml air air biasa ya tidak panas ya air biasa air dingin biasa ya lalu diaduk-aduk dulu kemudian oh iya aku lupa garam tambahkan garam saencerot saja atau sedikit saja biar gurih ya sambil diuleni sambil diaduk-aduk begini ya dituangkan airnya sedikit demi sedikit dan disini akan saya uleni selama 3 menitan tidak lama-lama ya soalnya ini mah bukan bukan apa bukan roti ya jadi ini mah sambosa ya jadi asalkan tercampur aja bahan-bahannya udah dan kalau sudah tercampur kalis licin ke lis mencerang-herang seperti ini mah ya udah dibalikin lagi ke baskomnya tutup dan diamkan selama setengah jaman gitu ya karena ini ada raginya pasti akan mengembang sedikit ya tuh sedikit mengembang kemudian disini adonan akan aku bagi-bagi menjadi beberapa bagian untuk ukuran sesuai selera sesuai takaran sesuai cetakannya ya aku pakai cetakan yang segitiga lalu aku akan ambil satu persatu dan dipipihkan seperti di gambar ini tuh tipis tidak terlalu tipis ya seperti ini lalu cetak untuk cetakan mau bebas mau pakai tangan mau pakai garpu mau pakai cetakan seperti ini atau kalau tidak ada cetakan seperti ini bisa pakai cetakan pastel yang gepeng itu atau mau dibentuk dengan tangan juga boleh dilipat-lipat kayak tadi ya dengan tangan boleh nah seperti ini ya saya biasanya karena saya suka-suka sekali ya yang segitiga ini sangat suka banget dan ini saya contohkan yang pakai sendok garpu seperti ini dirapikan pinggirannya di apa ya di keret ya atau dipotong seperti ini bukan di keret dipotong ya di keret itu basah sunda ya teman-teman lalu tekan-tekan dengan sendok garpu misalkan teman-teman tidak punya cetakan pastel sama sekali nah kayak gini bisa juga jadi pastel kayak gini pastel itu kalau darah maya kayak sambusa gitu lah teman-teman nah udah selesai semuanya kita siapkan minyak ya teman-teman dan disini minyaknya tidak terlalu panas ya teman-teman ini sedang-sedang ya biar nanti hasilnya mulus ya si rotinya atau bukan roti maaf si sambusannya karena aku kan biasa bikin roti ya teman-teman nah ini jangan terlalu kecil apinya ataupun besar ya jadi sedang-sedang saja jangan lupa dibelak-balik biar tidak tutung hidung ya biar sempurna gitu matangnya nah ini udah kemasan kecoklatan seperti ini udah garilis kienya teman-teman diangkat dan lanjutkan semuanya hingga selesai nah kalau sudah matang semuanya nah ini baru dihidangkan buat menu buka puasa oke teman-teman jadi diharap itu tiap hari enggak enak gitu tanpa sambusai itu ya teman-teman jadi sambusai itu harus ada dan disini suami saya sukanya yang pakai adonan seperti ini ya tapi ada yang juga pakai regak kulit sambusai yang panjang itu bisa juga itu teman-teman sesuai selera ya tapi kalau aku masukannya seperti ini jadi tiap hari aku bikin seperti ini karena rasanya enak gurih empuk lembut kenyal pokonama gurih apalagi isinya nah untuk isiannya bisa teman-teman cek di video-video aku sebelumnya oke selamat mencoba ya buat teman-teman aku yang ada di Arab Saudi di Imarat Ibu Dhabi dan lain-lain pokonama cobain karena ini rasanya enak banget cocok banget buat menu tajil atau buka puasa ya teman-teman mantep pokoknya wajib cobain ya gurih banget pokoknya oke selamat mencoba ya jangan lupa di subrek ya teman-teman oke kita langsung ke menu sambusai terbaik di bulan puasa yaitu resep yang ketiga ya yaitu sambusai India isi kentang ini gurih juga ya teman-teman dan pedas ini mah dan rasanya juga tidak kalah dengan sambusai Arab pokonama aku cinta semua sambusai ya sambusai India ataupun sambusai Arab oke kita langsung aja ke bahan-bahannya disini aku sudah siapkan wadah baskom ya lalu ada tepung terigu 2 gelas perot sedang ya perot tinggi juga boleh 2 gelas aja ukuran gelasnya 250 ml dan ini ada bubuk jintan ya mau jintan utuh lebih bagus dan ini habat soda secukupnya aja garam garamnya secukupnya ya teman-teman lalu tambahkan margarin atau butter ya dicairkan dulu 3 sendok atau 4 sendok makan ya mau pakai minyak juga boleh minyak biasa lalu tambahkan air 160 ml airnya air biasa ya diaduk-aduk dulu seperti ini lalu diuleni sama kayak tadi ya diaduk-aduknya diaduk-aduk diuleninnya cuma 3 menit aja jangan lama-lama soalnya ini bukan roti kalau sudah kalis tercampur seperti ini sudah ya kita diamkan lagi atau balikin lagi ke baskom tadi lalu tutup dan diamkan selama setengah jam biar adonannya lentur gitu ya biar mudah nanti untuk menggilas atau membentuknya nah udah setengah jam kita bagi-bagi adonan menjadi beberapa bagian lalu bentuk satu per satu ini dipipihkan dulu manjang bentuk opal ya kayak gini tuh seperti ini ya teman-teman lalu di keret tengahnya ya dipotong gitu maksud saya dipotong tengahnya lalu dilipat seperti ini jangan lupa dikasih perkatnya ya atau lemnya atau atau air juga bisa ya ini terigu ya dengan air lalu kasih bentuk dulu seperti corong dan kasih isian lalu dilipat cara melipatnya teman-teman bisa simak tutorialnya ya pokoknya pokoknya dikitu-kitu teman-teman seperti ini dilipat kayak gini udah ya nah kayak gini nah kalau teman-teman suka ngisinya banyak silahkan isi banyak biar melendung ya bentuknya itu jadi kembung bagus nah dibentuk kayak corong dulu kasih isian udah nah isiannya kalau banyak ini dikasih isian banyak bisa melendung ke depan jadi jadi bucitrek gitu kalau basah sundama bagus itu juga lebih bagus kalau mau tipis kayak aku juga boleh begini tipis-tipis nah udah selesai kita panaskan minyak ini minyak tidak terlalu panas aku pakai api sedang ya dan minyaknya juga sedang lalu kita akan goreng satu per satu lalu jangan lupa dibulak-balik biar tidak tutung hidung ya kalau warnanya sudah keemasan bisa teman-teman angkat dan tiriskan karena seur minyaknya ya teman-teman biasa kalau digoreng pasti ada minyaknya nah ini dia udah selesai udah matang sambosa indianya menu terbaik di bulan puasa yaitu sambosa india sambosa arab dan juga pastel ya pokoknya semuanya sama-sama endul sama-sama enak dan sama-sama gurih wajib cobain ya oke teman-teman ini cocok banget buat buka puasa buat ide jualan buat apa buat jambilan juga boleh pokoknya malah endul semuanya teman-teman wajib coba ya oke teman-teman jadi inilah 3 resep sambosa menu terbaik di bulan puasa semoga bermanfaat untuk semuanya jangan lupa dicobain jangan lupa di like komen dan juga subscribe dan juga share komen sekalian masing-masing sampai jumpa di video-video aku selanjutnya terima kasih di video-video selamat menikmati